Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita panas kali ini, datang dari negeri Paman Biden, yakni Amerika Serikat, dan negeri Paman Jinping, yakni China. Dilansir dari situs berita berikut, Pentagon telah memperingatkan anggota parlemen di Capitol Hill, bahwa China sekarang memiliki lebih banyak fasilitas berbasis darat yang mampu meluncurkan rudal nuklir. Menurut laporan baru dari Wall Street Journal, fasilitas China itu lebih besar dari Amerika Serikat. Peringatan itu sangat penting karena penumpukan lebih banyak senjata nuklir China. Hanya saja, nuklir China, kebanyakan masih berbasis di darat. Hal ini berbeda dari Amerika Serikat, yang mana bisa diluncurkan dari pesawat, dan kapal selam. Sahabat banyak cakap, Amerika Serikat memiliki perjanjian nuklir dengan Rusia, yaitu perjanjian Stark. Sementara China, tidak terikat dalam perjanjian apapun yang membatasi kemampuannya untuk memproduksi senjata nuklir. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar. O sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.